Salah satu restoran di Ubud, Bali ajak turis belajar untuk membuat tempe. Membuat tempe ini ternyata disukai para turis karena sesuai dengan kaya hidup vegetarian. Berbahan dasar kacang kedelai, tempe merupakan makanan asli Indonesia. Untuk memperkenalkan tempe, sebuah restoran di Ubud mengajak 20 orang wisatawan asing belajar membuat tempe. Bahannya cukup sederhana, kedelai, ragi, dan daun pisang untuk membungkus. Kedelai yang telah dikukus dipisahkan dari kulitnya dan dikeringkan. Setelah kering, dicampur dengan ragi lalu dibungkus dengan daun pisang. Ternyata membuat tempe tidaklah terlalu susah. Jadi setelah dibungkus dengan daun pisang seperti ini, tinggal didiamkan saja selama dua hari di temperatur yang hangat dan jadilah tempe untuk kita makan. Wisatawan tertarik ikut pelatihan membuat tempe karena sesuai dengan pola hidup vegetarian. Apalagi kualitas tempe di negara mereka tidak sebagus tempe Indonesia. Pelatihan sudah digelar sebanyak dua kali. Minat wisatawan asing makin meningkat untuk ikuti pelatihan ini. Tempe itu kan manfaatnya banyak, tapi banyak orang yang tidak tahu. Misalnya tempe lebih protein sama hewan, jadi cuma lebih mengenalkan saja. Apalagi orang-orang luar kan sudah tahu, tapi mereka tidak tahu dari Indonesia. Jadi lebih mengenalkan ini dari Indonesia. Dengan pelatihan seperti ini, tempe bisa dikenal dan diakui masyarakat internasional sebagai budaya dan makanan asli Indonesia. Gita Natalia, Andi Setiawan, melaporkan untuk NET.